Baik, kali ini saya akan mencoba mencari hama sengon ya Kalau di Jawa disebutnya gendon Atau larva seperti ini Ini sangat merusak pohon sengon Sangat-sangat merusak sekali ya Oke, langkah awal yang harus kita perhatikan adalah Ciri-ciri sengon yang sudah terkena penyakit seperti ini Ada kotoran ya, seperti ini ya Oke, dan cara mencarinya kita ketuk-ketuk Kalau seperti ada yang teropos di dalam Nah, seperti ini Kita buka ya Nah, ini Kita cari Ini kotorannya sudah agak lama mungkin Nah, ini nih Nah, kan? Ada jatuh nih Ini, seperti ini Ya Karena larva ini sangat-sangat-sangat mengganggu sekali Seperti ini Dilihat ya Kalau sudah terkena ini Biasanya pohon akan cenderung Kurang bagus Dan kadang Tuh Menyebabkan kematian Pada pohon sengon Ya Harus dimusnahkan ya Kalau yang seperti ini Ini Masih sampai atas Saya coba Tuh Masih Ambil aja Ambil aja Nah, seperti ini Ini adalah hama sengon ya Jadi Perlu diperhatikan Kalau di bawahnya sudah ada Kotorannya seperti ini Cepat-cepat cari Oke Jadi Supaya Pohon sengon kita itu Bisa pulih kembali Oke ya Cukup sekian dulu Penjelasan dari saya Saya akan lanjut berburu Hama sengon Taya di Jawa Disebut gendon Masih banyak Nah Tuh Pada keluar Oke Jika Anda merasa Video ini bermanfaat Jangan lupa Share Like Comment Dan Mohon untuk Subscribe channel saya Terima kasih Sudah menonton Jangan pernah bosen Untuk menonton Di channel saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Terima kasih